5.000 cilu bolotot 5.000 cilu bolotot 5.000 cilu bolotot Halo, Assalamualaikum teman-teman Berjumpa kembali bersama Anoy Di channel Youtube paling gentry dan paling update Yang berjadet traveling keliling Tasik Malaya Oke lor, untuk di video kali ini Saya mau ngebahas salah satu pasar Yang lagi viral Tasik Malaya Nama pasarnya Jalan Baru Cisinga Nah, seperti apa sih pasar ini? Teman-teman di rumah penasaran kan? Makanya, ikutin terus blog Anoy Di segi 3-2 Halo lor, ketemu lagi bersama saya Di channel Youtube paling update dan paling nyetrik Kali ini, saya mau ngajak kalian ke pasar kaget Jalan Cisinga Jadi, tonton sampai selesai ya Dan jangan lupa subscribe ya lor Hampir semua masyarakat Tasik Malaya Pasti mengetahui pasar kaget Jalan Baru Cisinga Pasar kaget yang digelar setiap minggu ini Bisa dibilang merupakan pasar kaget terbesar di Kabupaten Tasik Malaya Banyak sekali barang yang dapat kita temukan di pasar kaget Jalan Cisinga Mulai dari pakaian, jajanan, sayur-sayuran, hingga alat kebutuhan rumah tangga Kita pun dapat membeli barang-barang tersebut dengan harga terbaik Pada hari minggu, lokasi di dekat jembatan Cisinga Biasanya penuh dengan lautan manusia Di sana, terdapat pasar kaget yang menjual berbagai dagangan dengan harga murah Namun, karena lokasinya berdekatan dengan pinggir jalan Jangan kaget kalau kemacetannya luar biasa ya Pasar kaget Cisinga yang lokasinya persis dimulai dari pinggir jalan Kuda Depak Sampai jembatan Cisinga yang dipenuhi dengan ratusan pedagang Berbagai jenis barang dagangan dijual di sana Seperti aksesoris, kacamata, dompet, topi, tas, sepatu, jam tangan, Kasih handphone, pakaian, buku, mainan anak-anak, makanan, dan minuman Hampir semua jenis barang dagangan yang dijual dengan harga relatif murah Misalnya, kaos duster dijual dengan kisaran harga antara Rp20.000 sampai Rp35.000 Ada juga beragam jajanan Misalnya, sosis bakar jumbo yang dijual seharga Rp5.000 saja Aktifitas pasar kaget Cisinga dimulai sejak pukul 6 pagi sampai 11 siang Namun, sebagian pedagang ada juga yang berdagang hingga pukul 12 siang Mereka menempati tenda berukuran sekitaran 2 meter x 2 meter yang dirancang khusus Sebagian juga masih ada yang berjualan di tuar-tuar pinggir jalan atau menjejakannya secara langsung sambil menawarkan langsung kepada orang yang sedang berkunjung di sana Sekedar saran aja ya, saya berharap ada kesadaran dari para pedagang yang berjualan di seputar pasar kaget Cisinga Agar memiliki kepedulian terhadap kebersihan Misalnya, menyediakan plastik besar untuk menampung sampah dari para pengunjung yang berbelanja barang dagangannya Juga ada kepedulian dari pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan Agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat Hal ini penting untuk mendidik masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan Semoga satu saat kita bisa berkunjung ke pasar Cisinga dengan suasana yang lebih nyaman, bersih dan teratur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!